Alhamdulillah Bagi hati Maksudnya sembahyang disini adalah sembahyang yang didirikan Bukan sembahyang yang dikerjakan Karena telah disebutkan pada minggu yang lalu Perbedaan antara mengerjakan shalat dan mendirikan shalat Nah sembahyang yang didirikan Sembahyang yang dilaksanakan dengan syarat rukun sunat adab khusunya Itu merupakan pensucian bagi hati Artinya membersihkan sifat-sifat yang tercelak di dalam hati Sembahyang itu membersihkan dari sifat-sifat yang dimurkai Allah Yang ada pada hati manusia Perkataan engkau Allahu Akbar Dalam sembahyang Itu pengakuan Pengakuan dengan kebesaran Allah dan kemuliaannya Artinya Allahu Akbar yang kita ucapkan itu adalah pengakuan kita Bahwa yang besar itu hanya Allah Yang mulia itu hanya Allah Dan pengakuan sekaligus dengan kecilnya engkau dan hinanya engkau Apabila kita mengakui Allah itu besar Maka berarti kita hina kecil Bila kita mengakui Allah mulia Berarti kita ini adalah hina Nah jadi satu ucapan Allahu Akbar Itu sudah merupakan pembersihan hati Dari sifat kesumbungan Nah ini hanyar Baru Allahu Akbar Begitu Allahu Akbar Kita sudah bersih Dari sifat kesumbungan Dari sifat ujuk Yang ada dalam hati kita Tinggal bahwa Kita adalah orang yang kecil Orang yang hina Artinya Menumbuhkan sifat tawaduk Di dalam hati kita Perkataan kita Allahu Akbar Dalam sembahyang itu Menumbuhkan sifat tawaduk Di dalam hati kita Sifat tawaduk Orang yang menyadari Bahwa dirinya ini Tidak ada apa-apa Sifat tawaduk Orang yang menyadari Bahwa dirinya ini Adalah kecil Sifat tawaduk Orang yang menyadari Bahwa dirinya ini Adalah hina Sifat tawaduk Orang yang menyadari Bahwa dirinya itu adalah buduh Fakir Nah oleh karena demikian Orang yang bersifat tawaduk itu Dia tidak akan bangga Kalau dipuji Dipuji setinggi langit Tidak akan membanggakan dirinya Karena dia sadar Bahwa Dia adalah orang yang hina Orang yang kecil Nah andai kata diri cacimaki Dihina Dia tidak akan kejiwa Dia tidak akan sedih hati Karena dia menyadari Bahwa diri memang Memang hina Memang kecil Memang fakir Memang buduh Nah ini orang yang bersifat tawaduk Jadi dalam sumpah yang itu Yang pertama Menumbuhkan sifat mulia dalam hati kita Adalah tawaduk itu Dengan ucapan Allahu Akbar Dan ucapan ini Yang paling banyak Dalam sumpah Kita hendak ruku Allahu Akbar lagi Hendak sujud Allahu Akbar lagi Artinya supaya Jangan terpisah Hati kita ini Dari sifat tawaduk itu Bahwasanya hati itu Apabila sunyi Hati sudah kosong Dari kesumbuhan Dari kemuliaan Maka bersihlah hati itu Dari penyakit-penyakit Karena kesumbuhan itu Kemuliaan yang ada dalam hati itu Merupakan sumber Segala penyakit Sumber segala Kerusakan Kenapa iblis Menjadi orang yang paling rusak Di antara Hamba Allah Karena dasarnya Iblis orang yang sumbong Karena sumbong Karena hanya ada satu sifat sumbong Di dalam hati iblis itu Maka iblis menjadi Hamba Allah yang paling jahat Hamba Allah yang paling hina Nah jadi apabila kita Sudah bisa membersihkan Kesumbuhan dalam diri kita Banyak sifat-sifat jelek Sifat-sifat yang hilang Dari hati kita Dendam Itu karena sumbong Dengki Karena sumbong Suka dipuji Karena sumbong Marah dicelak Karena sumbong Itu semua adalah Sifat-sifat yang Kita diperintahkan Untuk membersihkan Daripadanya itu Nah para muhibbin Rahimahumullah Kalau kita misalnya Berkulit hitam Ada orang yang mengatakan Sifat-sifat itu kulitnya hitam Apakah kita marah Dengan orang itu Kalau kita sadar Bahwa kita memang Punya kulit hitam Tentu kita tidak akan marah Kepada orang itu Justru kita marah Kalau ada yang menyebut Kita putih Wah siapa itu putih Bandar Awaknya padahal Pakirangnya Sariknya Dianggapnya Mauluh-uluh Nah demikian Halnya Kalau orang ada Yang memuji kita Jangan bangga Itu pujian itu Hanya merupakan Ulu-ulu Bagi kita Kita dipuji pintar Padahal Kita orang yang buduh Kita dipuji Sebagai orang yang hebat Padahal Orang yang lemah Itulah keuntungan Sifat tawadu Yang ada pada diri Diri kita Jangan lupa Tonton Subscribe Like and Share Sub indo by broth3rmax